Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan melanjutkan Pelajaran yang kemarin Kali ini tentang pengurangan pecahan Pengurangan pecahan yang pertama Kita adalah pengurangan pecahan dengan Penyebut Yang sama Dengan penyebut yang sama Misalkan A per B Dikurang C per B Sama seperti penyebut Maka kalau yang penyebutnya Sudah sama Kita tinggal operasikan yang atasnya A dikurangi C Per B Contohnya 3 per 2 Dikurang 1 per 2 Karena ini penyebutnya sudah sama Maka kita tinggal Kurangkan atasnya 3 dikurang 1 Per 2 Sama dengan 3 dikurang 1 2 per 2 5 per 6 Dikurang 2 per 6 Ingat lagi penyebutnya sudah sama Berarti kita tinggal operasikan atasnya 5 dikurang 2 per 6 5 dikurang 2 per 6 Sama dengan 3 per 6 Nah bagaimana jika Pengurangan pecahan Dengan penyebut yang berbeda Rumusnya A per B Dikurang C per D Sama dengan Sama seperti ketika penyumlahan Yang sudah misajarkan Langkahnya sebagai berikut Dibiasakan seperti ini Tarik garis Per Dikurang Karena kita Kita kali ini Akan mengoperasikan pengurangan Per Kurang Per Ya Bawah dikalikan dulu B kali D Sini juga B kali D Atas kita Kalikan silang A Kali D A Kali D Yang sebelah sini C Kali B C Kali B Kita lihat contohnya Oke sekarang contohnya Nomor 1 1 per 2 Dikurang 1 per 4 Dibiasakan Tarik per Dikurang per Karena tandanya kurang Kalau kemarin kita belajar plus Di jumlah Kalikan bawah 2 kali 4 Ini juga sama 2 kali 4 Kalikan silang 1 kali 4 Silang lagi 1 kali 2 Oke 1 kali 4 4 Per 2 kali 4 8 Dikurang 2 1 kali 2 2 Per 8 Penyebutnya sudah sama Tinggal operasikan atasnya 4 dikurang 2 2 Per 8 Ya Karena penyebutnya sudah sama Oke Nah nih Dikeser 4 per 8 Dikurang 2 per 8 Sama dengan 2 per 8 Atau Kita bisa kecilkan lagi Jadi 1 Per 4 Masing-masing Dibagi 2 Contoh yang ke 2 5 per 6 Dikurang 2 per 3 Ingat Tarik garis Min Tarik garis Bawah dikalikan dulu 6 kali 3 6 kali 3 6 kali 3 Atas kali silang 5 kali 3 Terus 2 kali 6 Kita hitung 5 kali 3 15 Per 18 Dikurang 12 Per 18 Sama dengan 3 Per 18 Tidak Kalau kita kecilkan Menjadi 1 Per 6 Oke Contoh lagi 3 4 Per 5 Dikurang 2 Per 3 2 per 3 Lagi Tidak apa-apa 4 per 5 Berarti kita kalikan silang Oke Bawahnya dulu Per 5 Kali 3 Sini 5 Kali 3 Atas kita kalikan silang 4 kali 3 Sini 2 Kali 5 4 kali 3 12 Per 15 Dikurang 10 Per 15 Sama dengan 2 Per 15 4 Per 7 Dikurang 2 Per Per 5 Per Perhatikan Dutup karis Per Per Sini dikerjakan 7 kali 5 Biar sama penyebutnya Perkalikan silang 4 kali 5 Silang lagi 2 kali 7 4 kali 5 20 Per 7 kali 5 35 Dikurang 14 Per 35 Atasnya 20 Dikurangi 14 6 Per 35 5 6 Per 9 Dikurang 1 Per 4 Sama Dibiasakan Seperti ini Karena masih belajar Tidak apa-apa 9 Kali 4 9 Kali 4 Karena kita akan menyambahkan dulu penyebutnya Baru kalikan silang 6 Kali 4 Sini 1 Kali 9 6 Kali 4 24 Per 9 Kali 4 36 Dikurang 9 Per 36 Karena penyebutnya sudah sama Lagi Berarti kita tinggal operasikan atasnya 24 Dikurangi 9 15 Per 36 Atau kalau kita mau kecilkan Dibagi 3 3 Sama dengan 5 Per 12 Oke Sampai disini dulu Kerjakan tugas hari ini Yang ada di buku matematika kalian Selamat mengerjakan Selamat belajar Jangan kekesehatan Jadilah pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan Terima kasih.